Ya kita akan melakukan analisis pertandingan Persebaya 3 Persikabo 1 Dilansir dari lapangbola.com official statistic match BRI Liga 1 Indonesia Persebaya Surabaya menggunakan pola 4-3-3 di atas kertas Sedangkan Persebaya menggunakan pola 3-4-3 di atas kertas Kita lihat pergerakan pada grafis selanjutnya Nah ketika Persebaya melakukan build up serangan Pemain-pemain Persebaya memiliki celah di antara lini belakang dan lini tengah Di area tersebut pemain-pemain Persebaya mengekspos dan melebihkan banyak pemain Sembari menggeser posisi pullback kiri ataupun pullback kanan untuk lebih overlap Tujuannya apa? Untuk di area kiri ataupun area kanan overload pemain-pemain Persebaya Surabaya Contohnya pada grafis ini Bruno yang menguasai bola mengincar jarak antar lini belakang dan lini tengah dari Persikabu Ada Samsul Arief Kemudian Samsul Arief bakal memberikan umpan ke Alwi Selamet yang sudah melakukan overlap Dua lawan satu timbul Hendra Adibayo teman-teman Teman-teman saksikan pada grafis selanjutnya Bruno ke Samsul Samsul ke Alwi Selamet Kemudian Hendra ke trigger untuk menutup Alwi Selamet Nah ketika Hendra ke trigger menutup Alwi Selamet Samsul Arief mengekspos kekosongan yang ditinggalkan oleh Hendra Adibayo Kita lihat teman-teman Alwi memberikan umpan ke Samsul Ya kita lihat di lapangan Ketika Persebaya Surabaya melakukan build up serangan Ketika defense Persikabu menggunakan pola 5-4-1 Tetapi jarak antara lini belakang dan lini tengah Di antara jarak tersebut teman-teman Persebaya sering mengekspos area tersebut dengan melebihi banyak pemain Di samping pullback kiri ataupun pullback kanan Alwi Selamet dan Saifuddin Diminta untuk melakukan overlap dengan tujuan di area kiri ataupun area kanan Overload Overload itu apa? Artinya kelebihan ada pemain-pemain Persebaya Baik di kiri ataupun di kanan Nah disini Bruno memberikan umpan ke Samsul Kemudian Samsul memberikan umpan ke Alwi Hendra Adibayau kesulitan Karena 2 lawan 1 Overload Artinya teman-teman Ketika Samsul memberikan umpan ke Alwi Hendra Adibayau ke trigger Untuk menutup Alwi Sehingga Samsul mengekspos posisi yang ditinggalkan Hendra Kita saksikan teman-teman Bruno ke Samsul Samsul kembalikan ke Alwi Alwi kembalikan ke Samsul teman-teman Yang mengekspos posisi yang ditinggalkan Hendra karena menutup Alwi Di samping itu Didik mencoba melakukan cover Jadi pemain-pemain Persikabo memiliki masalah di jarak antar lini mereka Dan Persebaya mencoba memanfaatkan overload dari sisi kiri ataupun kanan Kita saksikan teman-teman Alwi ke Samsul berhasil di cover oleh Didik Kemudian disini Persebaya kembali melakukan serangan teman-teman Orientasi mereka apa? Tetap memanfaatkan dari posisi Alwi Selamat yang melakukan overlap Di samping itu Taisei Marukawa ataupun Samsul Arif teman-teman Lebih bermain ke dalam Bermain di area half space teman-teman Sedangkan yang bermain wide lebar lapangan Itu diserahkan kepada Alwi Selamat ataupun Saifuddin Dengan harapan timbul kembali Dualan satu teman-teman saksikan Hendra Adibayau menghadapi Taisei Marukawa dan Alwi Selamat Lagi dan lagi Hendra kesulitan Arif memberikan umpan ke Alwi Selamat Jadi konsepnya sudah jelas teman-temannya Apa yang diinginkan oleh Kuts Aji Santoso Ya hampir saja Kemudian disini dari sisi kiri sudah Sekarang dari sisi kanan teman-teman Teman-teman saksikan yang mengekspos area lebar lapangan itu Tugasnya dari Saifuddin ataupun Alwi Selamat Pullback masing-masing dari Persebaya Sedangkan pemain-pemain penyerang kanan Ataupun kiri teman-teman Lebih bermain deep Lebih ke dalam teman-teman Baik itu mengekspos area half space Ataupun menarik perhatian pemain-pemain Persikabo Tetap defense dari Persikabo Menggunakan pola 5-4-1 Dengan garis pertahanan Yang lumayan cukup tinggi teman-teman Riki Kambuaya memberikan umpan ke Saifuddin Tetapi berhasil diamankan oleh Virja Secara teoritis sudah paham Dan ini merupakan top 5 passing Persebaya menghadapi Persikabo Teman-teman saksikan dari grafis yang kita bahas tadi Memang dari posisi Alwi Selamat Sering serangan Persebaya Di ekspos Kuts Adi Santoso Terbukti arah bola dan passing Lebih banyak dilakukan dari posisi Alwi Selamat Disamping Riki Kambuaya Yang bermain luar biasa pada pertandingan kali ini Alwi 41 passing Yang sukses teman-teman Sedangkan Riki 38 Sisanya top 5 passing dari pemain-pemain Persebaya atau Pempersikabo Disusul oleh pemain-pemain Persikabo Anti Setio, Manahati Lestusen, Ciro Alpes Jadi sudah clear Kemudian pemain-pemain Persikabo Melakukan counter attack Seperti yang kita bilang tadi Di awal video teman-teman Bahwa masalah dimiliki oleh pemain-pemain Persikabo Baik itu timbul disorganisasi pertahanan Ataupun jarak antar lini belakang Dan lini tengah dari Persikabo Sering tidak ideal teman-teman Nah disini counter attack dilakukan oleh pemain-pemain Persibaya 5-4-1 tidak terbentuk dengan ideal Itu pertama Yang kedua disorganisasi terbentuk Persikabo 5 back di belakang teman-teman Kemudian disini garis pertahanan yang tinggi Diekspos oleh pemain-pemain dari Persibaya Dari posisi Riki Kambuaya memberikan umpan ke siapa lagi Dari Alwi Selamat Yang melakukan pergerakan Untuk mengambil bola umpan dari Riki Kambuaya Sedangkan posisi Samsul Arif Ataupun Jose teman-teman Berhasil menarik perhatian pemain-pemain Persikabo Kita saksikan Riki Kambuaya ke Alwi Jose teman-teman melakukan pergerakan dan goal Dari counter attack disorganisasi terjadi di Persikabo Nah disini kembali teman-teman Jarak antar lini tengah dan lini belakang Yang kita bilang berkali-kali menjadi masalah Disini Samsul Arif dengan cepat Disclaimer Ketika Persibaya melakukan permainan cepat Disitulah Persikabo mengalami kesulitan 5-4-1 ketika defense Samsul Arif Throw in memberikan umpan ke Riki Kambuaya Dua double pivot dari Persikabo Mana Hatile Stusen atau Poroni teman-teman Telat untuk men-screening Dari lini belakang Persikabo Sehingga di area-area tersebut Jarak antar lini belakang dan lini tengah Pemain-pemain Persibaya sering sekali mengekspos Disini Samsul memberikan umpan ke Riki Kambuaya Kemudian Riki Kambuaya berhasil lepas Yak dan goal Mudah sekali teman-teman Defense dari Persikabo Persikabo membangun serangan Tetapi gagal Dengan cepat pemain Persibaya Langsung orientasi mereka menuju ke gawang Persikabo Teman-teman saksikan dari posisi Mahathile Stusen Yang gagal memberikan umpan Kemudian berhasil direbut oleh pemain Persibaya Taisei Marukawa Taisei langsung memberikan bola tersebut Ke belakang garis pertahanan dari Persikabo Jose mencoba melakukan Pergerakan antara Celah Andi Setio dan Sumeko Teman-teman Lagi Lini pertahanan dari Persikabo Tidak cukup kuat Untuk menahan Gemporan dengan kecepatan Pemain Persibaya Taisei ke Jose Dan kesulitan Dari pemain-pemain Persikabo Kemudian pada pertandingan kali ini Ada hal yang cukup menarik Yaitu Samsul Arif teman-teman Dikhususkan untuk menutup Dan meng-cover Pergerakan dari Virja Andika Sebab Pemain-pemain dari Persikabo Sangat-sangat jelas Mencoba Melakukan serangan Dari sisi sayap dengan pola 3-4-3 Kita lihat pergerakan pada grafis ini Build up yang coba dilakukan Persikabo Teman-teman saksikan Samsul Arif Yang posisinya sebagai penyerang Dipaksa dalam tanda petik Untuk turun jauh ke belakang Tujuannya apa? Menutup Virja Andika Dan Saipudin juga bermain lebih ke dalam Hal ini dilakukan Karena Persikabo Dengan 3-4-3 Memang pada pertandingan Mencoba mengupayakan permainan Dari si lebar lapangan Membuat Virja Andika Pada akhirnya sering Loss of position Dari posisinya Yang artinya Dia lebih sering keluar Dari posisi sebelah kiri Beberapa momen Ketika kita menonton pertandingan Nah disini Didik mencoba Memberikan umpan Ke Hendra Adibayau Yang orientasi apa? Tetap bakal memberikan umpan Ke posisi Virja Andika Tetapi berhasil Diputus oleh Samsul Arif Teman-teman saksikan Didik ke Hendra Hendra ke Ciro Ciro kembalikan Ke Sumeko Sumeko ke Virja Andika Berhasil di cover Samsul gagal Di lapangan kita saksikan Build up yang coba dilakukan Oleh pemain-pemain Dari Persekabu Andi Setio memberikan umpan Ke Hendra Adibayau Teman-teman Kemudian Ciro Kembalikan ke posisi Sumeko Dengan harapan Organisasi defense Dari Persekabu Ketika permainan switch Dilakukan oleh pemain Persekabu Bakalan terbuka Ternyata Ternyata Samsul Arif Teman-teman saksikan Di lapangan ini Fokus Untuk menutup Pergerakan Virja Andika Jadi apa yang dilakukan Oleh Persekabu Gagal Kita saksikan Andi ke Hendra Hendra ke Ciro Ciro ke Sumeko Sumeko langsung switch Ke Virja Gagal Ya berhasil ditutup Nah disini kembali Mana hati sudah melihat Virja Andika Tetapi Samsul Arif Ditugaskan Untuk khusus Menutup Virja Andika Jadi opsi yang dilakukan Oleh pemain Persekabu Untuk menggeser bola tersebut Ke posisi Hendra Adibayau Mana hati Dan Gagal Harus ke belakang lagi Berhasil ditutup oleh Alwidan Berujung pelanggaran Dilakukan oleh Ricky Kambuaya Dan Persekabu penalti Dia dapat Ciro gol Jadi konsepnya sudah tahu Di match ini bagaimana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!